Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk video ini kita akan belajar tentang metagenesis Metagenesis adalah suatu pergiliran keturunan Dari fase aseksual atau vegetatif Ke fase seksual atau generatif dan sebaliknya Dan ini dilakukan secara berkala Metagenesis ini terjadi kalau pada tumbuhan Itu pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku Sekarang kita bahas siklus pertumbuhan pada paku Atau metagenesis pada tumbuhan paku Kita mulai dari fase sporofit Fase sporofit adalah fase di mana tumbuhan paku Itu yang kita lihat sehari-hari yang kita lihat langsung Di tumbuhan paku ini kalau sudah dewasa Itu di permukaan bawah daun itu ada bintik-bintik coklat Yang kita sebut sorus Kalau jamaknya sorry Jadi kalau satu titik sorus Sorus kalau dilihat melalui mikroskop Itu berupa kumpulan sporangium Ini sporangium Ini perbesaran dari sorus Jadi ini sporangium Nah sporangium itu apa? Di dalamnya itu banyak dijumpai spora Kalau sepora sudah matang Maka sporangium pecah Keluarlah sepora Nah sepora Bila menemui tempat yang cocok Akan tumbuh menjadi gametovit Atau yang kita sebut protalium Nah gametovit Walaupun dalam ukuran kecil Punya dua alat kelamin Makanya protalium ini Kita sebut fase gametovit Fase dihasilkannya alat kelamin Alat kelamin jantan Anteridium Dan alat kelamin betina Archegonium Nah yang jantan nanti akan memproduksi sperma Sedangkan yang betina Archegonium memproduksi sel telur Nah bila sperma sudah matang Melalui peristiwa gametogenesis Sel telur juga sudah matang Melalui gametogenesis Terjadilah fertilisasi Pembuahan Menghasilkan zigot Ini gambaran zigot dari tanaman paku Zigot akan tumbuh menjadi Tumbuhan paku muda Nah semakin Lambat laun Tambah waktu Menjadi dewasa Dewasa Kalau sudah dihasilkannya Sorus di permukaan bawah daun Dan seterusnya Inilah metogenesis pada Tanaman paku Atau petiridopita Ini anak-anak Gambar Apa namanya Fase sporovit pada Tanaman paku Atau petiridopita Fase sporovit adalah Fase dimana Tumbuhan paku Sudah Menghasilkan spora Di permukaan bawah daun Ini Ini sporanya Ini sorus ya Sorus Di dalamnya Kumpulan sporangium Jadi sorus itu Merupakan kumpulan sporangium Nah Ini adalah Akarnya Jadi bagian-bagian Sporovit Atau tumbuhan paku Yang Yang Dilihat langsung Itu ada akar Ini termasuk Tumbuhan berbiji Sorry Tumbuhan berpembuluh Artinya ada akar Ada Batang Dan ada daun Ya Jadi Akar Kemudian batang Kemudian Ada daun Nah Di permukaan bawah daun Ada Sorus Sorus Merupakan kumpulan Dari sporangium Apa itu sporangium 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 adalah Kumpulan dari Spora Ini Sorus Tampak jelas Anak-anak Ya Pada tumbuhan paku Nah Sekarang kita masuk Metagenesis Pada tumbuhan Lumut Pada tumbuhan Lumut Kita mulai Dari Tumbuhan Lumut Yang sudah Dewasa Yang Mana Kalau sudah Dewasa Sama seperti Pada tumbuhan Paku Ada Atau sudah Dihasilkannya Spora Ya Ini Spora Nah Spora ini Kalau sudah Matang Maka akan Keluar Ini ya Keluar Tumbuh menjadi Apa Protonema Tumbuh menjadi Protonema Jadi Protonema itu Kalau kita Lihat Itu Lumut yang Masih Warna Hijau Masih Muda Nah Pada bagian Ujungnya Ini Ada Alat Kelamin Ini Kita Perbesar Ini ya Ada Alat Kelamin Yang namanya Anteridium Ini sebagai Alat Kelamin Jatang Dan Yang ini Yang warna Merah Ini adalah Sebagai Alat Kelamin Betina Arkegonium Nah Melalui Peristiwa Gametogenesis Anteridium Nanti akan Menghasilkan Sperma Sedangkan Arkegonium Akan menghasilkan Sel telur Terjadilah Pembuahan Nah Kalau sudah Terjadi Pembuahan Maka Akan Dihasilkan Sepora Di sini Akan Dihasilkan Sepora Di bagian Atas ini Ya Ini Bagian Ujung Adalah Kaliptera Ini Tangke Seporangium Adalah Seta Nah Ini Di dalamnya Banyak Sekali Dijumpai Sepora Fase Ini Yang kita Sebut Fase Seporofit Dimana Lumut Sudah Menghasilkan Sepora Nah Kembali Lagi Sepora Kalau sudah Masak Akan Keluar Tumbuh Menjadi Protonema Protonema Akan Menghasilkan Alat Kelamin Dan Seterusnya Anak Anak Ini Adalah Gambar Yang Mengambil Secara Alami Ini Lumut Fase Seporofit Jadi Sudah Muncul Seporangium Kalau Yang Belum Itu Masih Fase Gametofit Fase Masih Menghasilkan Alat Kelamin Nah Ini Adalah Gambar Struktur Lumut Mulai Dari Fase Gametofit Sampai Seporofit Bagian Bagian Bagiannya Itu Sudah Dijumpai Organ Menyerupai Akar Ya Alat Yang Berfungsi Hanya Untuk Menempel Jadi Belum Berfungsi Secara Sempurna Jadi Maka Disebut Risoid Ya Jadi Akar Tapi Masih Risoid Kemudian Ada Daun Kemudian Ada Tangke Sporangium Yang Kita Sebut Setah Nah Ini Sporangium Yang Mana Fase Gametofit Adalah Yang Ini Yang Sporofit Adalah Lumut Sudah Menghasilkan Sporangium Tumbuhan Lumut Selain Berkembang Biak Secara Metagenesis Bisa Juga Dengan Kuncup Yang Disebut Gemai Selain Dengan Kuncup Bisa Juga Dengan Fragmentasi Untuk Kuncup Bisa Kalian Lihat Ini Kuncup Ini Vegetatif Pada Lumut Selain Dengan Spora Kalau Fragmentasi Apabila Lumut Terpotong Potong Maka Potongan Tersebut Bila Menemui Tempat Yang Cocok Akan Tumbuh Menjadi Individu Baru Ini Adalah Alor Metagenesis Tumbuhan Paku Dan Lumut Ini Peta Konsep Kita Mulai Dari Tumbuhan Paku Ada Spora Spora Ini Nanti Tumbuh Menjadi Protalium Jadi Dalam Bentuk Lembaran Kecil Nah Walaupun Lembaran Kecil Sudah Ada Alat Kelamin Jantan Dan Alat Kelamin Betina Anteridium Sebagai Alat Kelamin Jantan Arkegonium Sebagai Alat Kelamin Betina Melalui Peristiwa Gametogenesis Anteridium Akan Menghasilkan Sperma Arkegonium Akan Menghasilkan Ofum Atau Pematangan Sel Telur Sudah Matang Terjadilah Fertilisasi Yang Menghasilkan Zigot Zigot Ini Akan Tumbuh Menjadi Tumbuhan Paku Muda Tumbuhan Paku Dewasa Tumbuhan Paku Dewasa Bila Sudah Dihasilkan Seporangium Atau Sorus Seporangium Berkumpul Membentuk Sorus Yang Berada Di Permukaan Bawah Daun Seporangium Ini Adalah Kumpulan Dari Sepora Jadi Kumpulan Seporangium Sorus Kemudian Seporangium Sendiri Adalah Kumpulan Sepora Bila Sepora Sudah Masak Maka Seporangium Akan Pecah Sepora Akan Tumbuh Lagi Menjadi Protalium Demikian Seterusnya Jadi Di Tumbuhan Paku Mengalami Dua Pergiliran Keturunan Secara Generatif Yang Ini Secara Vegetatif Dilakukan Secara Berkala Sekarang Untuk Lumut Lumut Hampir Sama Dengan Paku Sepora Tumbuh Menjadi Protonema Protonema Ini Adalah Tumbuhan Lumut Yang Masih Belum Menghasilkan Sepora Jadi Masih Kelihatan Warna Hijau Nah Belum Menghasilkan Sepora Tapi Sudah Menghasilkan Dua Alat Kelamin Antaridium Sebagai Alat Kelamin Jantan Argagonium Sebagai Alat Kelamin Betina Secara Gametogenesis Akan Memproduksi Seperma Untuk Antaridium Argagonium Akan Memproduksi Ofum Sudah Masak Dua-duanya Terjadilah Fertilisasi Yang Menghasilkan Sigot Sigot Ini Nanti Akan Membentuk Sporofit Yaitu Tumbuhan Lumut Yang Sudah Menghasilkan Sporogonium Nah Sporogonium Di dalamnya Ada Spora Kalau Spora Sudah Masak Maka Spora Akan Keluar Dari Sporogonium Kemudian Tumbuh Lagi Menjadi Protonima Dan Seterusnya Jadi Kalau kita Simak Bahwa Metagenesis Pada Lumut Dan Paku Itu Mengalami Dua Perkembang Biakan Secara Generatif Dan Secara Vegetatif Yang Dilakukan Secara Berkala Demikian Materi Tentang Metagenesis Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi kalian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat 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 Terima kasih.